Yang pemirsa di bulan Mei ini merupakan musim panen bagi petani padi yang ada di Tanjung Jauh Barat. Meski memasuki musim panen padi, namun kali ini hasil panen padi justru berkurang. Sebab hamat tikus dan burung masih menjadi kendala bagi petani padi setiap memasuki musim panen. Di akhir penghujung bulan Mei ini memasuki musim panen bagi petani padi yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Kali ini suasana panen padi terlihat di kawasan Desa Pembengis, Kejamatan Tungkal Ilir. Di sini merupakan hamparan lahan sawah yang masih tetap eksis. Bahkan hampir puluhan tahun petani padi di Desa Pembengis tetap eksis dan tidak tergoda untuk mengganti ke tanaman lain seperti pinang dan kelapa dalam. Meski tetap bertahan dengan tanaman padi di sawah mereka, namun masih tetap terdapat keluhan dari petani padi, seperti diungkapkan Tony, salah seorang petani padi di Desa Pembengis. Menurutnya, setiap musim panen, kendala yang kerap dihadapi yakni serangan hamat tikus dan burung. Akibat terserang hama, hasil panen padi petani menjadi berkurang seperti pada tahun ini. Dikatakan Tony, biasanya ia mampu memanen padi sebanyak 8 kaleng atau sebanyak 80 kilogram. Namun, panen padi tahun ini hanya mampu memanen padi sebanyak 5 kaleng atau sebanyak 50 kilogram saja. Dengan demikian, ia berharap instansi terkait dapat memberi bantuan kepada para petani padi, terhusus di Desa Pembengis. Sebab saat ini, ia harus mengeluarkan modal sendiri untuk membeli racun tikus maupun ceratan burung ketika memasuki musim panen tiba. Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Tanja Parat, Zainuddin, mengatakan Apa yang menjadi keluhan dari petani padi di Desa Pembengis, kerap ia dengar, terutama terkait hama tikus dan hama burung yang sering terjadi. Ada beberapa petani padi yang selalu dibantu melalui tenaga PPL. Ada pun bantuan yang kerap diberi yakni berupa racun tikus, sebab tekstur tanah dan sawah yang tidak begitu bersih dan indah, sehingga kerap menjadi sarang hama tikus ketika musim panen tiba. Karena terhusus di Kabupaten Tanja Parat sendiri ada tiga lumbung padi yang hamparan sawah cukup luas, yakni di Kecamatan Pengabuan, Senyerang, dan Batang Asam. Kita untuk mengatasi itu, sifatnya kita juga ada beligade, jika ada keluhan serangan, kita ada petugas OPT-nya di lapangan, di Jambian, di tempat dengan di masing-masing penyamatan, itu mengamati. Jika ada serangan, dia membuat laporan, dan kita akan bantu, seperti orang-orang pekacu rancun tikus, ataupun resep yang lainnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.